Ini adalah kisah tentang masalah yang umum yang membuat insinyur otomotif dan petinju memiliki kesamaan. Berat berlebih dapat memperlambat seorang atlet, sama halnya dengan konsumsi bahan bakar dan efisiensi buruk secara keseluruhan pada kendaraan. Tapi tidak seperti petinju, Anda tidak bisa menerapkan diet pada mobil. Tubuhnya harus kuat dan rigid agar mobil lebih aman dan mudah dikendalikan. Target Skyactiv kami untuk bodi adalah 30% lebih rigid, menjamin keselamatan semua penumpang, serta 8% lebih ringan. Untuk itu semua, dengan menggunakan lebih banyak baja high tensile yang kuat dan lebih ringan dari baja konvensional, lebih keras, struktur yang tidak terputus, mampu meredam energi benturang secara lebih efisien memanfaatkan seluruh struktur bodi, tidak hanya mengandalkan lantai saja. Target sasis kami adalah pengurangan bobot yang membuatnya lebih lincah dan stabil khas Mazda. Mendesain sistem kemudi yang lebih tajam, membuat kami lebih lincah pada kecepatan rendah, didukung dengan suspensi depan berstandar Eropa, yang menambah stabilitas pada kecepatan tinggi dan sangat smooth bahkan di jalan tol sekalipun. Di bagian belakang, kami mengubah sudut roda dan titik-titik tumpu pada jaringan suspensi untuk meningkatkan stabilitas, mengurangi guncangan, serta mengurangi gejala menukik saat mengeram. Perubahan besar seperti ini diwujudkan berkat eksperimen mendalam kami. Dalam banyak kasus, sasis mobil dan bodi dirancang secara terpisah oleh kelompok bahkan perusahaan yang berbeda, sehingga setiap bagian harus disesuaikan agar bisa bekerja dengan baik. Berbeda dengan mobil yang sejak awal telah dirancang sebagai satu kesatuan. Tetapi karena insinyur bodi dan sasis Mazda mampu bekerja sama, kami tidak perlu berkompromi. Contoh lainnya, kenapa tidak memanfaatkan struktur bodi yang telah diperkuat demi keselamatan dan memasang dudukan suspensi di situ, ketimbang harus memperkuat bagian bodi lainnya hanya untuk itu. Hasilnya, bobot sasis berkurang hingga 14% tanpa mengorbankan performa pengendalian. Pada akhirnya, kami berhasil mencapai beberapa target luar biasa, baik itu di pengurangan bobot maupun menambah efisiensi bahan bakar. Dan belum selesai sampai di sana, kami membuat mobil yang sesuai dengan keinginan Anda. Sebuah kendaraan yang asik untuk Anda kendarai. Kehebatan para insinyur Mazda perlu diakui. Mereka telah berpikir cerdas dan menemukan cara yang lebih baik untuk membuat mobil berteknologi tinggi. Skyactiv Technology dari Mazda. Masa depan berkendara dimulai dari sekarang. Hanya Mazda yang bisa. Bagaimana dengan mobil Anda?